Banjir menggenangi sejumlah warga di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Banjir terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat pagi setelah beberapa jam diguyur hujan. Beginilah kondisi rumah warga Dusun Mandaran, Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo saat digenangi air pasca hujan lebat. Akibat banjir ini, aktivitas warga pun lumpuh. Genangan air tersebut bertahan hingga Jumat siang. Air tak kunjung surut. Kini warga hanya bisa pasrah karena tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Warga juga disibukan dengan perabotan rumah tangganya. Selain itu, warga juga mengevakuasi hewan peliharaannya seperti sapi dan kambing mereka. Bu, banjir ini mulai kapan, Bu? Dari tadi malam. Tadi malam? Jam 12. Jam 12 malam ya? Apa tiap tahun memang seperti ini, Bu? Tidak. Hanya tahun ini saja? Tahun ini saja. Seminggu sudah dua kali. Seminggu sudah dua kali. Kalau terjadi banjir seperti ini sampai berapa jam, Bu? Sampai kadang-kadang hari semalam. Sehari semalam ya? Iya. Ini akibat banjir ini karena apa? Akibat mungkin satu, ini ya saluran kurang bagus, akibat tambak, terus saluran kurang bagus. Curah hujan? Curah hujan deras, air pasang dari laut. Oh, tahun lalu tidak ada tambak, Bu, ya? Tidak ada. Ada. Cuma enggak kayak gini, soalnya kan salurannya lebih lebar dulu. Oh, sekarang dipersempit gitu, Bu? Sekarang bukan dipersempit, tapi yang saya lihat sempit. Oh, sempit, Bu, ya? Panggulnya itu kurang tinggi. Kurang kuat, Bu? Menemukan air? Jadi untuk menampung air itu tidak kuat. Banjir ini merupakan kali pertama terjadi di desa setempat. Sebelumnya, belum pernah terjadi. Penyebab banjir itu terjadi karena saluran air yang sempit, hingga tidak cukup mampu membuang genangan air tersebut. Kini pemerintah desa dan pemerintah kejahatan setempat beserta BPPD Kabupaten Purpulinggu mendatangi lokasi banjir. Mereka mendatang warga yang mendatangkan banjir tersebut. Banjir ini mulai jam 12 malam. 12 malam, Pak, ya? Ya. Memang akibat curah hujan yang tinggi, Pak, ya? Ya. Apa karena tidak ada, Pak, pembuangan air? Kok sampai menggenang seperti ini, Pak? Ya, kalau pembuangan itu ada. Cuma ya kurang besar dah, kurang lebar gitu. Akibat genangan air yang cukup tinggi ini, Pak, berapa? Ada-ada kerugian dari warga, Pak? Ada. Kira-kira berapa tambak atau kerugiannya berapa, Pak? Ada dua tambak, kira-kira 15 juta, kurang-kurang lebih, paling minim dah, 15 juta. 15 juta, Pak, ya? Oke. Tindak lanjut, Pak, ke depan, supaya tidak bisa, supaya tidak ada banjir seperti ini lagi, gimana, Pak? Ini saya diusahakan, saya mau minta, karena ada di tambak, PT di sini, saya diusahakan untuk minta tolong sama pihak tambak biar genangan air diperlebar gitu. Saluran air, Pak. Saluran air, ya, ya. Jadi karena memang ada saluran air yang kurang lebar, Pak, ya di sini, Pak? Ya, 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 kurang lebar. Karena dari tahun-tahun kemarin belum ada pernah terjadi seperti ini, Pak? Ada, 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 ya. Cuma tahun kali ini, Pak, ya? Tahun kali ini, ya, ya. Di dusun ini total ada 22 kepala keluarga yang terkena banjir, sementara sekitar 2 hektare tambak mil keluarga terendam banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, M.Yusuk, Madura Channel, melaporkan.